Intro Rahayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Pertemuan Kaili ini terkait dengan dawuh dari yang Sabtu Palon yang berhubungan dengan Gomo Budi Salah satu yang penting bagi Gomo Budi ini adalah mengenali leluhur dan mengenali leluhur itu salah satunya bisa dilakukan dengan semedi Jadi leluhur ini terkait dengan genetika kita Nah, semedi itu adalah kegiatan untuk menghipnotis diri sendiri Jadi di dalam ilmu psikologi meditasi atau semedi yang kita nyebutnya dengan semedi tadi meditasi itu adalah kegiatan self-hypnosis Jadi menghipnotis diri sendiri Nah, ketika kita menghipnotis diri sendiri maka kita akan berhubungan atau terkait dengan DNA-DNA yang ada di dalam pemikiran kita Kita akan terkait dengan kedekatan dengan genetika kita di masa lalu seperti siapa Oleh karena itulah Dengan semedi ini Anda bisa kemudian menelusuri Anda ini sebenarnya leluhurnya Cenderung ke siapa Apakah cenderung ke Majapahit Atau mungkin cenderung ke Singosari Atau mungkin cenderung ke Kadiri Atau ke Mataram Kuno Atau leluhur Anda orang Cina Atau leluhur Anda orang Arab Atau leluhur Anda orang Yahudi Itu Anda bisa kenali dengan melakukan kegiatan semedi Tekniknya sama seperti yang saya sampaikan di banyak video-video saya Mengenai semedi tadi Cobalah untuk duduk bersihlah Menghadap ke arah timur Karena warah timur itu adalah wetan Yaitu wiwitan Yang mengawali kehidupan ini Untuk bisa menelusuri leluhur Anda itu siapa Ketika Anda sudah duduk bersihlah Dan menghadap ke timur Maka mulailah Anda berusaha untuk ning Pejamkan mata Kemudian arahkan pandangan ini Dalam mata terpejam ini ke ujung hidung Konsentrasilah kepada Irama dari Semedi ini kan intinya memfokuskan pikiran Memfokuskan pikiran itu dengan melupakan yang tidak ada Ada yang tidak berkepentingan Jadi justru ketika Anda berkonsentrasi ini Menutupi Ditutup semuanya Lubang ini Jadi yang hidung yang terkait dengan penciuman ini Ya ditutup Jadi ini hanya nafas Anda mencium bau apa itu lupakan Nanti bau ayam goreng itu lupakan Telinga mau dengarkan apa ini lupakan Nah kalau terus kemudian Anda sudah nutup semua Hanya terfokus pada satu hal Maka satu hal itu apa? Ya yang membuat Anda hidup Nafas Jangan sampai nanti Anda itu semedi Terus lupa bernapas Bisa mati Bisa dituntut video-video saya ini Membuat orang mati nantinya Kalau Anda sudah Kemudian semedi begitu Sudah saya sebutkan ya Pada video yang sebelumnya Ketika Anda melek begini Sadar begini Otak Anda ini berada dalam Getaran di atas delapan heads Semakin Anda berpikir keras Anda berolahraga Anda pingpong Atau Anda badminton itu Semakin tinggi ini Butuh konsentrasi yang tinggi Semakin tinggi ini kegiatan-kegiatannya Banyak konsentrasi yang Anda satukan begitu itu Semakin tinggi Dan Ketika Anda tidur Anda berada dalam Kondisi Gelombang otak yang Di bawah 7 heads Nah Dari berbagai macam Konsentrasi Anda Ketika Anda melek Ngomong ini Fokuskan konsentrasi ini Leremkan ini Lupakan semuanya Sehingga otak Anda ini Semakin Habis Nah biasanya ini Berpotensi Kalau memang tidur Tapi ini jangan sampai tidur Fokuskan saja Ke napas Terus Saja Fokuskan ke napas Kalau terus kemudian ini diperiksa Ini sampai Terus kemudian otak Anda itu Ya hanya Sekitar 7 sampai 8 heads itu saja Pertahankan terus itulah Sampai berapa menit Kalau ini bisa bertahan Tidak naik Itu berarti Anda Bisa mencapai suung Itu tadi Sasaran atau tujuan Dari semedi itu Dalam mencapai suung Untuk beberapa Lama Beberapa lama Sebagaimana Relatif ya Terserah Ketika Anda sudah Suung ini tadi Kalau niat Anda Awal ketika Anda sadar Bahwa nanti saya semedi Ini tujuannya adalah Untuk mengenali leluhur ya Ketika Anda Suung ini tadi Maka akan tampak Leluhur-leluhur Anda itu Akan tampak Di situ Anda akan memiliki Kecenderungan tertentu Anda berasal dari Terah mana Terahnya Majapahit Atau Terahnya Singasari nantinya Atau sama-sama Gabungan antara Terah Majapahit dan Singasari Ya Terah Majapahit dan Singasari Sama-sama Terahnya Rajasa Gitu ya Kalau Terahnya Kadiri Itu terahnya dari Pusindok Jadi Terah Isyana Terahnya Air Langga Gitu ya Air Langga sendiri Sudah menyebutkan Bahwa beliau itu adalah Penerus dari Wangsa Isyana Jadi wangsanya Pusindok Yang pertama kali Membuat kerajaan Di Jawa Timur ini Itu Wangsa Isyana Wangsa Isyana ini Dilanjutkan dengan Raja Air Langga Di Raja Air Langga Terus kemudian Sampai Raja Air Langga ini Apa itu Keturunannya Dewi Kili Suci ini Tidak mau menjadi Raja Akhirnya Ada dua putranya Yang harus memiliki Kerajaan Dipecahlah menjadi Panjalu dan Kediri Eh maaf Panjalu dan Jenggolo Panjalu dan Jenggolo Jenggolo itu ada Di daerah Sidoarjo Panjalu itu ada Di daerah Kediri Ketika terus kemudian Ini Berjalan Ternyata Panjalu ini Ingin melebarkan Kekuasaannya Dan berusaha Mengalahkan Jenggolo Dengan Slogannya Panjalu Jayati Tadi itu Tadi Itu ya Akhirnya ketika Ini Jenggolo Sudah terkalahkan Diubalah Namanya menjadi Kerajaan Kediri Yang pusatnya Di Daha Nah Pada saat ini Menjadi Kerajaan Kediri Ada salah satu Wilayah Provinsi Di Tumapel Di Tumapel Inilah Terus kemudian Berontak Kenapa Karena Raja Kediri Yang bernama Kertajaya Ini ingin disembah Seperti Dewa Nah Tumapel Ini kemudian Berontak Yaitu Kenaro Atau Rangga Rajasa Atau Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi Ini Memberontak Mengalahkan Raja Kediri Maka lahirlah Wangsa Rajasa Dari Kerajaan Singasari Ini tadi Wangsa Rajasa Ini Terus kemudian Berlanjut Terus Sampai Raja Kertanegara Saat Raja Kertanegara Ini beliau punya Menantu Raden Wijaya Ini Raja Kertanegara Ini diserang oleh Jayakatwang Keturunannya Dari Terahnya Apa itu Kerajaan Kediri Tadi Ini Tapi terus Kemudian Era Raden Wijaya Berhasil Mengalahkan Kediri Lagi Sehingga Lahirlah Majapahit Dan pada saat itu Di Majapahit Ini Disebutkan Merupakan Pelanjut Dari Wangsanya Atau Terahnya Rajasa Jadi Ada dua Terah Terahnya Isyana Dan Terahnya Rajasa Ini Anda Berada di mana Memang Perlu Pengetahuan Selain Daripada Anda Mengenali Nanti Ketika Anda Semeti Dan bertemu Dengan leluhur Anda Perlu Pengetahuan Dasar Tadak Kesejarahan Ini Sehingga Anda itu Terahnya Rajasa Atau Terahnya Isyana Atau Mungkin Anda Terah dari Era yang Sebelumnya Antara Terahnya Sailendra Dan Terahnya Sanjaya Itu bisa Anda Telah Nantinya Itu Nah Ketika Di situ Nanti Akan ada Kecenderungan Kecenderungan Apa Yang Anda Sukai Jadi Kalau Anda Ternyata Senang Dengan Mojopait Ya Sudah Terahnya Rajasa Saya Begitu Ketika Saya Terahnya Rajasa Karena Saya Lebih Senang Dengan Mojopait Dan Singosari Dengan Terahnya Kediri Saya Kurang Begitu Akrab Jadi Saya Sendiri Bukan Terahnya Wangsa Isyana Tapi Ada Beberapa Teman Saya Lebih Senang Dengan Kerajaan Kerajaan Kadiri Jadi Memang Terahnya Dia Dulu Adalah Terah Dari Wangsa Isyana Begitu Nah Terus Kalau Tidak Senang Mojopait Tidak Senang Kadiri Tapi Senang Dengan Kadron Berarti Dia Terahnya Dari Arab Mungkin Dari Pedagang Persia Gujarat Begitu Yang Dulu Pernah Tinggal Di Nusantara Ya Tidak Apa-apa Memang Itu Sejarah Sudah Mencatatkan Begitu Ya Bahwa Orang-orang Dari Persia Dan Gujarat Itu Tinggal Di Sepanjang Pantai Utara Tadi Kemudian Mengawini Penduduk Peribumi Sampai Disebutkan oleh Catatan Tom Sampai 70 Tahun Bahkan Sudah Beranak Cucu Itu Ya Kemudian Menyebarkan Agama Islam Di Seluruh Pulau Jawa Ini Tadi Begitu Emang Sejarahnya Sudah Begitu Ya Tidak Apa-apa Hanya Saja Mungkin Bagi Anda Yang Sudah Bercampur Tadi Itu pun Juga Masih Memiliki Terah Jawa Maka Ya Mari Kita Bersama-sama Membangkitkan Kembali Agar Pulau Jawa Ini Bisa Memiliki Jati Diri Kewibawaan Pulau Jawa Ini Bisa Tetap Terangkat Nah Ini Bukan Hanya Pulau Jawa Di Pulau-Pulau Nusantara Yang Lainnya Itu Juga Demikian Di Sumatera Dengan Di Daerah Batak Daerah Minang Di Kalimantan Dengan Dayaknya Bugis Yang Ada Di Sulawesi Terus Kemudian Di Bali Di Lombok Terus Kemudian Di Marapu Di Sumba Begitu Di Irian Di Papua Sesuai Dengan Terahnya Masing-masing Tidak ada Masalah Bagi Saya Yang Penting Kalau Anda Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Dan Budaya Dari Leluhur Anda Seterta Spiritualitas Dari Leluhur Anda Sendiri Maka Itu Akan Menjadi Identitas Yang Kuat Bagi Bangsa Nusantara Dan Itulah Titik Yang Bisa Membuat Kita Sebagai Pijakan Untuk Mencapai Kejayaan Dari Bangsa Ini Selama Titik Ini Belum Tercapai Jati Diri Kita Dari Leluhur Kita Belum Tercapai Maka Akan Sulit Bagi Kita Untuk Bisa Mencapai Titik Kejayaan Oleh Karena Itulah Yang Sabtu Palon Berpesan Agar Anda Selalu Berusaha Mengenali Siapa Leluhur Anda Masing-masing Demikian Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Semoga Anda Semua Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulyaning Jagad Semoga Semoga Semoga